Hari Diabetes Sedunia atau World Diabetes Day diperingati setiap tanggal 14 November bertepatan dengan kelahiran Sir Frederick Banting yang merupakan penemu insulin. Pencetusan Hari Diabetes Dunia pertama kali pada tahun 1991 dilakukan oleh International Diabetes Federation atau IDF dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai tanggapan atas keprihatinan yang berkembang mengenai meningkatnya ancaman kesehatan akibat diabetes. Pada tahun 2021 hingga 2023, peringatan Hari Diabetes Sedunia bertemakan Akses to Diabetes Care. Salam Sehat! Diabetes saat ini memahari satu dari sepuluh orang di seluruh dunia. Memahami kondisi adalah langkah pertama untuk mengelola dan menjegahnya. Jegah diabetes dengan merapkan gaya hidup sehat. Bantu penderita diabetes untuk membuat keputusan yang tepat dan menerima perawatan yang efektif pada waktu yang tepat. Bangkit Indonesia ku, sehat negeri ku. Deteksi dini dan pengobatan yang adekuat akan mencegah komplikasi diabetes militus. Melalui program JKN, pemerintah telah mempermudah akses pelayanan diabetes militus baik di PPK 1 maupun di rumah sakit. Saya Dr. Endang Suparniati, pemerhati JKN, mengucapkan selamat hari diabetes militus. Sehat rakyatnya, kuat negaranya, untuk Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Kami tahu bahwa diabetes itu merupakan mother of disease, jadi ibu dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, kita harus betul-betul mencegah atau mengurangi diabetes. Sekarang sedang terjadi transisi epidemiologis berubah dari penyakit infeksi ke penyakit-penyakit yang sifatnya non-infeksi atau kronis termasuk diabetes dan penyakit jantung dan yang lain. Nah, salam sejahtera semua, PPJS Kesehatan telah mengembangkan berbagai macam bentuk screening dan menekankan pada promosi prevensi untuk kita mencegah daripada mengobati. Oleh karena itu, di hari diabetes sedunia ini, PPJS akan meningkatkan screening dan konsultasi, bahkan konsultasi online. Termasuk di dalamnya, bagaimana kita meningkatkan pola perilaku kesehatan, pola makan, olahraga, dan semuanya untuk kita bisa mencegah atau mengendalikan diabetes. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan lupa untuk memanfaatkan konsultasi online ataupun langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan kita ubah pola hidup kita agar bisa mencegah terjadinya diabetes. Dan PPJS Kesehatan telah melakukan dan memberikan screening diabetes. Tentu bagi mereka yang sudah terlanjur adalah diberikan pengobatan. Untuk itu, kami ucapkan Selamat Hari Diabetes Internasional. Terima kasih. Saya Gufran Mokri, Direktur Utama PPJS Kesehatan. Mari kita lindungi diri kita dan keluarga kita dari penyakit diabetes dengan menerapkan pola hidup sehat. Diabetes tidak berbahaya asalkan atur pola makan, olahraga, ketip obat, berdoa, berserah di depak da'u wa ta'ala, dan bersedekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryanto Nugroho, Ketua Pengurus Daerah Dekatan Ahli Kesehatan Masyarakat Daerah Stimwa, Jika Tantar. Mengucapkan Selamat Hari Diabetes Sedunia. Mari kita terus jaga kehidupan kita. Kita tetap sehat, kita tetap produktif. Semangat! Saya, Mutakin, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Diabetes Sedunia. Jalan-jalan pegunungan meratus, jangan lupa banyu panas hantakan, agar terhindar diabetes meletus, rajin olahraga, dan atur pola makan. Siapapun Anda kontrol asupan gula dan kargo, hidup Anda akan aman, sehat, bahagia, sejahtera. Saya, Anggi Lukman Wincaksana, mengucapkan Selamat Hari Diabetes Internasional kepada para diabetes dan tenaga kesehatan berjuang diabetes di Indonesia. Diabetes, education to protect tomorrow. Bapak-Ibu, apakah siap hidup manis tanpa gula? Siap! Saya, Dr. Valentina, Magister Hukum, Magister Manajemen Rumah Sakit, FISQA, beserta seluruh warga RW8 Kelurang Gelangan, utama gelang, mengucapkan Selamat Hari Diabetes Nasional kepada seluruh warga Indonesia. Mari hidup sehat tanpa gula. Tanpa gula, sayang, sehat, bugar, produktif. RW8 Kelurang Gelangan, maju, sehat, bahagia. Saya, Firdaus Hafidz, dosen Universitas Gajah Mada, mengucapkan Selamat Hari Diabetes Sedunia. Mari lindungi keluarga kita dari diabetes dengan memahami kejala dan bahayanya, serta menerapkan pola hidup sehat. Salam sehat selalu. Saya, Guardian Yaki Sanjaya, dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gajah Mada, mengucapkan Selamat Hari Diabetes Sedunia, tanggal 14 November. Selalu jaga kesehatan dengan aktivitas fisik, pola makan sehat, kendalikan emosi, dan periksa kesehatan secara peratur. Salam sehat dan tetap manfaat. Halo, saya Lika Putri dari UBM. Diabetes Meritus bukanlah penyakit yang memalukan, bukan juga penyakit yang tabu, ataupun yang tidak ada obatnya. Kunci dari pengobatan diabetes meritus adalah mau, mau, dan mau. Mau mencari tahu tentang cara-cara bagaimana mengendalikan diabetes, mau menjalankan pola hidup yang sehat, dan mau berobat secara teratur dan konsisten. Selamat Hari Diabetes Meritus Sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dha Ayu Puspandari turut mengucapkan Selamat Hari Diabetes Sedunia. Dengan hadirnya dukungan dari kita semua, kita mampu menyatukan langkah memberikan akses terbaik ke pelayanan diabetes. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Salam sehat.